Nikita Mirzani kembali menuai hujatan dari publik setelah mengunggah video kedekatan dengan anak Lesti Kejora, Baby L. Bukan tanpa alasan, hujatan tersebut lantaran publik mengungkit sikap Nikita Mirzani yang pernah menyentil Lesti Kejora dan Rizky Bilar di awal pernikahan mereka. Hal tersebut terjadi saat Nikita Mirzani hadir dalam konser Wanita Hebat 2023 yang dihadiri pula oleh anak Lesti Kejora. Dalam video yang diunggahnya di Instastory, Nikita terlihat menyapa anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Baby Leslar. Ibu tiga anak itu terlihat menggoda Baby L yang tengah duduk di pangkuan sang anak, Askarakila Mawardi. Nikita Mirzani terlihat mencubi pipi tembam Baby L dan menciumnya. Selain itu, Nikita Mirzani juga sempat merekam video penampilan Lesti Kejora di atas panggung. Tak lupa, Nikita juga menandai akun Instagram Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bukan cuma Nikita, Askar sang anak hingga wanita yang menggendong Baby L juga dibuat terpingkal dengan aksi balita tersebut. Mendapati dirinya menjadi pusat perhatian, Baby L lantas salah tingkah hingga hampir membuat dirinya terjengkang. Momen ini rupanya menuai pro dan kontra dari kalangan warganet. Namun bukan cuma menyoroti Baby L yang kepergok menyentuh dada Nikita, warganet juga dibuat heran dengan Nikita yang tampak hangat dengan anak Lesti dan Bilar. Warganet pun langsung ramai mengomentari video tersebut dan mengingat sikap Nikita Mirzani yang sempat menyindir Lesti dan Rizky Bilar. Warganet menyebut jika Nikita Mirzani adalah salah satu artis yang kerap menjilat ucapannya sendiri. Padahal, Nikita Mirzani pernah menyindir Lesti Kejora dan Rizky Bilar ketika ramai kasus dugaan KDRT pada 2022 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!